Sobat PR, Kementerian Agama memperpanjang pelunasan bagi jemaah haji reguler 1.444 Hijriah atau 2023 Mesehi, murni maupun cadangan untuk melunasi biaya perjalanan ibadah haji hingga 19 Mei mendatang. Untuk Jawa Barat, Kantor Wilayah Kemenang Jabar mencatat masih terdapat 4.460 jemaah reguler murni yang belum melunasi BP. Ada pun setelah diidentifikasi dari ribuan angka tersebut di latar belakangi berbagai hal. Di antaranya terdapat 820 data calon jemaah haji reguler yang alamatnya tidak ditemukan. Kemudian ada 441 calon jemaah haji yang sakit sehingga belum melunasi BP. Lalu ada 779 orang yang tengah bermasalah dengan masalah keuangan. 909 calon jemaah haji yang mempertimbangkan karena tidak berangkat bersama pendamping atau pasangan. Dan sisanya ada 987 calon jemaah haji yang belum siap mental untuk berangkat. Hal itu dikemukakan Kepala Kantor Wilkemenang Jabar, Ajam Mustajam pada diskusi Gaspol PWI Pogja di Gedung Sate Kota Bandung Selasa, 16 Mei 2023. Menurut Ajam, berkaca pada tahun 2005 atau 2007 lalu kasus serupa pernah terjadi. Sebanyak 625 data tidak ditemukan alamatnya. Sehingga pemerintah harus mencabut data atau membatalkan KTP calon jemaah haji yang berhak berangkat di tahun itu untuk kemudian diberikan pada jemaah cadangan. Terima kasih telah menonton!